Pernahkah kamu membayangkan bahwa alam semesta yang kita tempat ini hanyalah simulasi komputer yang canggih? Kamu yang sedang menonton video ini bukanlah realitas yang sesungguhnya. Kamu juga tidak menyadari bahwa ini hanyalah simulasi. Dan kemungkinan terakhir adalah bahwa kita sepertinya hidup di simulasi komputer. Matematik memberi kita kekuatan super. Ini bisa mengembangkan kemungkinan bahwa kemungkinan kita tidak lebih dari simulasi holografik. Teori alam semesta simulasi telah menjadi topik diskusi populer dalam sains dan filsafat selama bertahun-tahun. Teori ini menantang pemahaman kita tentang realitas dan memicu berbagai pertanyaan filosofis yang mendalam. Jadi, apakah kita ini nyata atau simulasi? Simak video ini sampai tuntas. Plato, seorang filsuf Yunani yang merupakan murid dari Socrates, pernah membuat sebuah alegori yang menantang gagasan tentang realitas. Alegori Gua Plato. Seperti yang dijelaskan dalam karyanya, Republik menyajikan skenario di mana para tahanan dirantai di sebuah gua, menghadap ke dinding tempat bayangan diproyeksikan. Para tahanan percaya bahwa bayangan yang mereka lihat adalah kenyataan. Namun, ketika salah satu tahanan dibebaskan dan melihat dunia luar, ia menyadari bahwa bayangan hanyalah cerminan dari kenyataan. Alegori ini digunakan untuk mengilustrasikan gagasan bahwa persepsi kita terhadap dunia itu terbatas, bahkan mungkin terdistorsi. Pada tahun 2003, Nick Bostrom, seorang filsuf asal Swedia, sekaligus profesor di Universitas Oxford, ia mempublikasikan sebuah makalah berjudul Are We Living in a Computer Simulation? Dalam makalahnya, ia mengemukakan bahwa realitas kita mungkin merupakan simulasi komputer yang dibuat oleh peradaban yang lebih tinggi. Nick Bostrom mengusulkan hipotesis simulasi. Karena kemajuan teknologi komputasi yang cepat, Bostrom berpikir bahwa peradaban post-human yang jauh di masa depan mungkin akan memiliki kemampuan untuk menciptakan simulasi yang sangat realistis, termasuk simulasi yang mengandung makhluk berkesadaran penuh seperti manusia. Dengan demikian, hipotesis simulasi mengajukan pertanyaan tentang apakah kita hidup di dalam sebuah simulasi yang dibuat oleh entitas lain, seperti sebuah permainan video yang dikendalikan oleh pengembangnya. Saya benar-benar menginginkan dalam permainan VR karena mereka kelihatan benar-benar realistis. permainan ping-pong itu benar-benar realistis, bahwa pada saat-saat saya lupa bahwa ini bukan permainan real. Bostrom mengemukakan bahwa jika kita hidup dalam simulasi, maka kita tidak dapat mengetahui apakah itu benar-benar nyata atau hanya sebuah simulasi yang dikendalikan oleh entitas lain. Dia mengakui bahwa hipotesis simulasi sulit untuk dibuktikan atau disangkal. Namun, dia berpendapat bahwa ini adalah kemungkinan yang serius yang harus dipertimbangkan dan memiliki implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang realitas, makna hidup, dan etika. Prinsip Holografik Prinsip Holografik merupakan konsep dalam fisika teoritis yang menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam suatu wilayah ruang waktu dapat dikodekan pada permukaannya. Ide ini pertama kali dikemukakan oleh Gerard T. Hoof, seorang fisikawan teoritis Belanda yang memenangkan Nobel Fisika pada tahun 1999. Ide Gerard T. Hoof mengenai Prinsip Holografik kemudian dikembangkan oleh Leonard Saskin, Profesor Fisika Teoritis dari Universitas Stanford. Prinsip Holografik berdasarkan pada gagasan bahwa entropi lubang hitam sebanding dengan luas permukaannya, bukan volumenya, yang mengarah pada kesadaran bahwa informasi yang terkandung dalam lubang hitam dapat dikodekan pada permukaannya. Lubang hitam merupakan objek dengan masa yang masif, yang dapat melengkungkan ruang waktu, sehingga benda apapun tidak dapat lolos dari jeratan gravitasinya. Jika lubang hitam menghisap segala sesuatu, termasuk cahaya tidak dapat lolos darinya, lantas orang-orang pun bertanya, apa yang terjadi di dalam lubang hitam? Pada tahun 1974, Stephen Hawking mengemukakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa lubang hitam mengalami penguapan lalu menyusut karena memancarkan radiasi. Untuk mengenang jasa Hawking dalam fisika, radiasi ini pun disebut sebagai radiasi Hawking. Radiasi ini terjadi ketika partikel-partikel yang berada di sekitar event horizon lubang hitam berinteraksi dengan medan gravitasi yang sangat kuat dan fluktuasi energi dalam ruang hampa. Interaksi ini menghasilkan pasangan partikel dan antipartikel, di mana salah satu partikel jatuh ke dalam lubang hitam dan yang lainnya berhasil melepaskan diri sebagai emisi, yang disebut radiasi Hawking. Tetapi gagasan Hawking ini rupanya menghasilkan sebuah paradoks, yang disebut The Black Hole Information Paradox, atau paradoks informasi lubang hitam. Paradoks ini berakar pada fakta bahwa informasi tentang materi yang jatuh ke dalam lubang hitam tampaknya hilang selama proses penguapan, yang merupakan prediksi mendasar dari radiasi Hawking. Hilangnya informasi ini merupakan masalah, karena mekanika kuantum menyatakan bahwa informasi tidak dapat dimusnahkan. Rupanya, paradoks ini bisa dipecahkan dengan prinsip holografik. Leonard Saskin dalam karyanya The Black Hole War, ia berargumentasi bahwa informasi yang jatuh ke dalam lubang hitam tidaklah hilang, melainkan disimpan. Saskin bersama fisikawan lainnya berpendapat bahwa informasi tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya diacak. Mereka mengusulkan bahwa informasi yang jatuh ke dalam lubang hitam dikodekan pada event Horizon, yang merupakan permukaan dua dimensi. Gagasan ini yang dikenal sebagai prinsip holografik. Ini mengingatkan kita dengan sesuatu yang bisa kita ciptakan, yaitu hologram. Hologram adalah benda dua dimensi. Kamu bisa membuatnya dari kaca atau selembar film. Ketika kamu menyinarinya, secara tiba-tiba akan tampak proyeksi tiga dimensi. Seperti itu juga yang terjadi dengan lubang hitam. Dan lebih gilanya lagi, mungkin mekanisme yang sama juga terjadi pada alam semesta kita. Dunia tiga dimensi yang kita alami, merupakan proyeksi dari realitas dimensi yang lebih rendah. Kita adalah bagian dari hologram raksasa ini. Rizwan Verk, pendiri program Playlabs di MIT, termasuk di antara mereka yang mendukung hipotesis alam semesta simulasi. Dia ingat pernah bermain game VR yang sangat realistis, sehingga dia lupa bahwa sebenarnya dia berada di ruangan kosong dengan headset yang terpasang. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah kita yakin kita tidak tertanam dalam dunia yang diciptakan oleh makhluk yang lebih paham teknologi daripada diri kita sendiri? Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, juga mendukung teori alam semesta simulasi. Dia menyatakan keyakinannya pada gagasan bahwa realitas kita mungkin merupakan simulasi yang diciptakan oleh peradaban yang lebih maju. Elon Musk juga menyatakan bahwa 99,9% kita hidup dalam realitas simulasi. Meskipun banyak yang mendukung hipotesis ini, tidak sedikit juga dari mereka yang skeptis. Fisikawan Frank Wilczek berpendapat bahwa ada terlalu banyak kompleksitas yang terbuang di alam semesta kita untuk disimulasikan. Membangun kompleksitas membutuhkan tenaga dan waktu. Mengapa perancang realitas yang sadar dan cerdas menyianyikan begitu banyak sumber daya untuk membuat dunia kita menjadi lebih kompleks dari yang seharusnya? Fisikawan dan komunikator sains Sabine Hossenfelder berpendapat bahwa pertanyaan tersebut tidak ilmiah karena hipotesis simulasi tidak menghasilkan prediksi yang dapat dipalsukan. Kita tidak dapat benar-benar menguji atau menyangkalnya dan oleh karena itu, hipotesis ini tidak layak untuk diselidiki secara serius. Teori simulasi memiliki implikasi yang mendalam bagi cara kita memandang dunia. Jika teori ini benar, maka pemahaman kita tentang realitas, kesadaran, dan makna hidup akan berubah secara radikal. Jika realitas kita disimulasikan, maka segala sesuatu yang kita alami dari rasa sakit, penderitaan, hingga kebahagiaan bisa jadi hanyalah ilusi yang diprogram. Jika kesadaran adalah produk simulasi, maka ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak melekat pada substrat fisik seperti otak. Ini membuka kemungkinan jika kesadaran berpotensi ditransfer ke tempat lain, seperti mesin atau dunia virtual. Jika eksistensi kita adalah simulasi, ini membuka pertanyaan tentang entitas yang merancang simulasi kita. Apa motif mereka mensimulasikan kita? Seperti apa realitas mereka? Dan apakah kita bisa berinteraksi dengan mereka? Selain itu, pencipta simulasi kita mungkin memiliki kendali penuh atas kita. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kehendak kita di dunia. Bostrom sendiri berpendapat, jika kita adalah simulasi yang sangat canggih, mustahil bagi kita untuk membedakannya dari realitas. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat memverifikasi eksistensi kita. Apakah ini nyata atau simulasi? Ini sangat sukar untuk menemukan ide ini. Ini tidak bermakna itu tidak mungkin untuk menemukan ide ini. Ini hanya bermakna itu adalah pertanyaan yang besar. Ya, teori simulasi adalah ide yang menarik dan provokatif dengan potensi untuk mengubah cara kita memandang realitas. Meskipun ada banyak tantangan dan pertanyaan yang belum terjawab, teori ini mendorong kita untuk mempertimbangkan kemungkinan realitas alternatif dan peran kita di dalamnya. Perlu diingat bahwa teori ini masih merupakan spekulasi dan belum ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Namun, ini adalah ide yang layak kita pertimbangkan. Jadi, apakah kamu menganggap bahwa teori ini hanyalah bualan belaka? Atau kamu mulai berpikir bahwa kita hanyalah game yang diciptakan oleh realitas yang sesungguhnya?